Intro Eh eh, kita mau diajak kemana sih bos? Tuh kan, sampe masuk-masuk jalan kampung sempit begini. Duh, permisi ya pak. Bu, numpang lewat. Weladalah, sampe lewat kuburan segede gaban juga. Huwa! Nah, sampainya disini kita bos, di hutan bambu lewat yang adem banget hawanya. Ini mau kemana sih? Sumpah deh penasaran. Oh, kesini ternyata bos. Wih, ada warung asik yang nyempil di sudut kota Tangerang Selatan nih bos. Beneran hidden gem ini sih namanya. Tempatnya asik, makanannya juga bikin ngiler nih. Aromanya aja udah kemana-mana. Halo bos, selamat datang di warung Tuman. Saya Kusulistianto, pemilik warung ini. Nah, mau lihat dalamnya seperti apa? Oke, kita antar yuk. Cuman bos. Yuh ah, daripada ngiler disini, mending kita intip aja dapurnya. Wih, sibuk banget bos. Udah kayak dapur umum yang lagi rempong menyiapkan makanan buat ratusan orang. Tapi emang bener sih, warung ini kedatangan sampe ratusan tamu perharinya loh. Kalau di weekdays itu ya, selasa Jumat itu kira-kira mungkin bayangan saya sekitar 200-300 orang ya mungkin disitu. Kalau hari Sabtu minggu itu bisa berlipat-lipat dari situ. Bisa, ya bisa empat kali lipat, bisa lima kali lipat. Wih, kerennya banyak tamu dari luar kota yang ikutan piknik disini bos. Saking kangennya sama aneka masakan rumahan khas Jawa dan Padang yang disajikan disini. Mulai dari mangut pari asap, dendeng batoko, nilacala batui, gulai bareh, sampe tumis bunga papaya. Gorengan ungkepnya juga lengkap, ada ayam dan bebek. Tapi idolanya, telur dadar gaek yang crispy dan keriting gitu pinggiran telurnya. Sedep! Harganya juga bersahabat banget. Paling mahal cuma 40 ribuan bos. Biar makin semangat belajar bisnisnya, yuk deh kita hitung dulu cuannya. Anggaplah rata-rata ada lima ratusan orang tamu yang mampir kesini. Lalu memesan menu dengan seharga rata-rata 30 ribuan deh. Artinya sehari masuk tuh 15 jutaan bos. Lah kalau sebulan, 450 jutaan bos. Pie, gilar tenan toh. Gimana ya caranya Pak Eko bisa bikin tamu ketagihan sampe mendatangkan omset mencengangkan begitu? Padahal konsep bisnisnya beneran sederhana loh bos. Demi mengenang perjuangannya dan sang istri yang awalnya buka warung kaki lima pinggir jalan gitu. Lihat aja kan, semua perangkatnya merakyat. Semuanya terbuat dari bambu dan kayu yang alami banget. Jadi warung saya ini mencoba menghidupkan kembali pasca tradisional dalam arti yang otentik ya. Tidak saya bikin-bikin disini. Banyak bisa lihat sendiri kan tempatnya jelek, ya kan. Alat itu tempat duduknya juga jelek-jelek ya. Tidak ada properti bagus disini, semuanya serba jelek. Tapi saya mencoba menata menjadi tampil kelas menengah bisa datang disini dengan nyaman. Oh gitu pak, asyiknya konsep itu disambut meriah sama konsumen yang rindu dengan suasanan deso di tengah hirup piku kota begini. Adem kan kepala kalau kita makan di tengah pepohonan mirip hutan begini. Makin cakep lagi karena semua staff pakai baju tradisional ala rakyat Jawa di masa lampau bos. Jadi kayak kembali ke jaman kerajaan gitu kita kan. Eh, gak cuma bisa makan berat loh bos. Disini juga bisa ngemil cantik sambil ngopi, ngeteh tarik, atau ngicip jamu tradisional. Ditemani tempe mendoan, pisang goreng, bahkan durian. Wah, sedap! Nah, demi memulai bisnisnya ini, pak Eko sampai kudu minjem modal ke beberapa temannya bos. Untungnya sekarang udah running sehat banget kan bisnis ini? Terus, tantangan kedua. Muncul karena warung ini dibangun di tengah pemukiman penduduk. Jadi gimana tuh, pak? Caranya biar hubungan tetap baik sama tetangga kiri-kanan? Ini kan saya, warung saya ini kan di tengah penduduk ya. Di tengah kanan kiri warga di sini. Nah, itu yang bisa saya katakan sebagai sebuah challenge atau tantangan ini adalah masalah sosial. Membangun komunikasi yang baik dengan kanan kiri. Bener deh. Ini nih, promosi lah yang jadi ujung tombak marketingnya bos. Konon saya memanfaatkan, pertama-tama sosial media kan. Itu udah pasti. Jadi, saya mengoptimalkan sosial media untuk promosi. Gaya bersosmed dan promonya gak hard selling. Juga bikin followers Pak Eko makin cinta sama Tuman. Warung ini pun gak cuma jadi tempat makan, tapi juga wadah asyik buat membangun pertemanan, bahkan buat memupuk keromantisan. Hihihi, piye orang mantep bos. Saya jarang sekali mempopularkan makanan. Saya jarang, nanti lihat aja posting di IG Instagram Tuman itu, itu jarang sekali ada makanan-makanan di situ. Yang saya ceritakan orang-orang gitu ya, tentang potret-potret begitu ya. Juga di Facebook saya gitu kan, saya mencerita tentang hal-hal yang sifatnya itu human interest gitu. Saya tulis di situ. Tuh, makanya bos, kalau pengen sukses kayak Pak Eko membesarkan warung Tuman, ya mulai aja dulu. Awalnya sih kecil, lama-lama hokinya ngetril. Kayak nama Tuman yang dalam bahasa Jawa artinya ketagihan. Bener kan? Para tamu pun datang lagi dan lagi karena udah kadung kasmaran sama Tuman bos. Bisnis tidak melulu soal keuntungan soal uang. Tapi juga soal jaringan, mendapatkan teman-teman baru, mendapatkan relasi baru, itu juga keuntungan dalam bisnis dan harus dirawat. Walaupun intinya tetap juga soal juara. Cua! Eh eh bos, ada domba cakep, tapi kok lagi ngamuk ya? Tenang domba, sabar. Jangan emosi ya. Nah gitu dong, jangan marah-marah domba, entar cepet tua lho. Wih, domba garut ini emang beda ya. Tanduk si domba jantan melengkung gagah banget. Dia ini lahir dari hasil persilangan domba lokal Indonesia, domba merino dari Asia kecil, dan domba ekor gemuk dari Afrika. Oh, pantesan ganteng ya. Blasteran sih. Jawara festival pula nih bos, makanya jangan kaget kalau perekornya sampai ratusan juta rupiah bos. Ngeri gak tuh? Kayak dombanya Kang Agit Hadiansyah ini bos. Halo bos, saya Agit. Saya pedagang domba garut. Domba lagi happening nih. Mau tau keganteng-gantengnya domba saya tetap dicuan bos. Biar fisik selalu prima dan kaset senantiasa, pelatihannya ala militer bos. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ayo, semangat terus domba. Para domba ini dilatih lari di lintasan rel kereta api. Wih, bentar lagi pada six pack semua nih jangan-jangan. Gak cuma lari bos, berenang juga jadi agenda wajib. Ayo domba, taklukan arus sungainya. Wih, pada jago-jago ya renangnya. Keren. Kalo udah nyemplung di kali yang seger begini, ya udahlah sekalian mandi aja. Ada pawang khusus yang bertugas memandikan domba-domba sultan ini bos. Hmm, makin naik kan level kegantenganmu mbak. Selain fungsinya buat fisik, berenang juga ini bisa buat ngebersihin kulitnya biar terbebas dari kutu, penyakit kulit lainnya. Ya, kita rutin mandiinnya bersatu minggu sekali. Buat mandiin domba-domba ini, effortnya gak gampang loh bos. Kang Agit kudu menempuh beberapa kilometer menggiring mereka ke sungai. Sekali giring, bisa ratusan ekor domba bos. Nah, kalo domba betina mah nurut-nurut. Tapi kalo domba jantan, ampun bandel banget. Pantes aja, karena mereka ini domba aduan. Jadi suka memberontak jiwa mudanya. Latihan fisik udah, perawatan dari dalam juga gak ketinggalan. Biar makin setrong, ada jamu khusus terbuat dari racikan kuning telur dan berbagai rempah herbal tradisional bos. Kalo udah begini, siap deh menaklukkan lawan. Yang buat domba garut mali itu bertandingnya, gaya diadunya gitu. Kalo misalkan domba yang udah diadunya bagus, pasti harganya juga pasti bagus. Kang Agit yang masih berusia 27 tahun, emang suka banget memelihara domba garut. Bahkan, peternak milenial ini udah mulai berbisnis domba sejak kuliah bos. Ia melanjutkan usaha almarhum ayahnya dengan penuh kebanggaan, meski banyak yang mencemooh bos. Kok kuliah, ujung-ujungnya nengteng domba gitu. Padahal kan, saya dari sana bisa jadi acuan kebicu. Saya bisa ngebuktiin kalo misalkan bisnis itu tuh bisa bikin saya sukses gitu. Hmm, dasar mulut-mulut usil. Belum tau aja kalian gimana rasanya di seduduk cuanya si domba garut. Nih ya, dengerin. Kalo penjualan lagi sepi aja, minimal Kang Agit bisa mengantongi 150 jutaan per bulan loh. Tergantung penjualan, kadang dari sebulan kita keluar 100 ekor, 300 ekor. Nah, kebetulan bulan ini kita ada pesanan sampai 1000 ekor. Gak tetep itulah tergantung ada permintaan dari konsumennya gitu. Paling rendah berapa? Paling rendah kalo misalkan dikaliin per ekor dombanya 1.500.000 ya sekitaran segitulah 150 juta gitu. 150 juta tuh pendapatan terendah loh ya. Sekali lagi nih, terendah gimana? Masih pada mau julid gak nih? Penasaran harganya bos? Per ekor domba jantan dijual mulai dari 1,5 jutaan rupiah. Sedangkan domba betina mulai dari 1,3 jutaan. Nah, uniknya para pembeli dombanya Kang Agit ternyata kebanyakan adalah anak-anak muda seperti dirinya. Wah, pada keranjingan jadi peternak muda nih ya. Mantap! Domba Garut itu sekarang lagi happening. Banyak peminatnya di daerah Jawa Timur, terus di daerah Banten. Kebanyakan sekarang yang dikawinkan sama domba Australia, domba Dorper gitu. Nantinya buat jual pedagingnya lebih bagus, lebih cepet gitu. Yes, gak cuma buat aduan atau ikut festival. Daging domba Garut juga punya banyak penggemarnya bos. Terutama domba-domba muda ya, yang sudah melewati masa menyapi sekitar usia 4 bulanan. Dagingnya lembut banget nih. Salah satu kunci perawatan jelas dari makanannya bos. Rumput segar jadi yang utama. Nah, buat domba jantan aduan masih ditambah dengan campuran ampas tahu dan singkong, biar badannya makin kekar. Terus, biar selalu keren dan bebas kutu, cukur bulu juga kudu rutin bos. Tuh, makin kasep kan kalau udah grooming begini. Kandang juga gak boleh jorok bos. Kudu selalu bersih, biar si domba tumbuh sehat, bebas dari penyakit. Hmm, kualitas hidup domba-domba ini beneran dijaga ya bos. Salut deh. Satu lagi nih yang wajib dijaga baik-baik. Apa tuh? Mental bos. Yes, mental pengusaha muda kayak Kang Agit ternyata udah ditempa berbagai problema bos. Mulai dari duit dibawa kabur orang, sampai ditipu. Semua udah dirasakannya. Tapi, Kang Agit mah seruduk terus. Akhirnya bisa sukses begini kan? Salut, Kang. Bos, udah liat kan bisnis domba saya? Gimana? Tertarik? Buat kalangan muda, jangan malu buat bisnis domba. Yang penting cuan bos. Bos-bos, itu siapa tuh pada lari-lari naik dinosaurus yang gemoy banget? Haha, kalau dinonya model begini, jadi gak serem ya? Malah jadi gemes banget. Hihihi. Emang, di sini tuh pengunjung akan diajak merasakan sensasi ala-ala Jurassic Park. Selamat datang di Dino Land Garu. Beberapa waktu lalu, tempat ini juga sempat viral, karena video kemunculan mendadak sosok dinosaurus di tempat-tempat umum banyak berseliweran di sosial media. Haha, boleh juga ya trik marketingnya. Kayaknya pas banget nih, kalau kita sekalian belajar trik bisnis dari sang pemilik yang sukses menyulap lahan tak terpakai, sampai bisa mendatangkan omset setengah miliar lebih setiap bulannya, Bos. Wih, kenalan yuk. Halo, Bos. Saya Dion Pradeta Nugroho. Saya sekarang berada di Garut Dino Land. Mau tahu sebelumnya lahan ini lahan apa? Lahan ini dulu sebelumnya adalah lahan bekas pabrik, tapi saya bikin menjadi tempat wisata yang bisa menghasilkan uang. Mau tahu seperti apa? Saksikan. Tiket masuk Dino Land Garut ternyata nggak mahal loh, Bos. 60 ribu di hari kerja dan 65 ribu di akhir pekan. Cucok kan? Kita bebas deh mengelilingi taman dino seluas lebih dari setengah hektare ini sampai puas. Kalau nggak pengen kaki jompo kecapean, bisa juga naik Dino Car seharga 25 ribuan aja. Si kecil pasti seneng banget nih naik mobil dino bertenaga baterai ini. Nah, kalau pengen menunggangi dinosaurus, coba deh si Dino Ride. Seru juga nih. Di sini kita bisa main dan mempelajari 13 jenis dinosaurus animatronik kayak di film-film itu, Bos. Mulai dari Dilovosaurus, Stegosaurus, sampai Triceratops. Semua dino animatronik ini dilengkapi dengan informasi edukasi, jadi pengunjung, jadi nambah pengetahuan baru deh. Nah, biar si Dino yang terbuat dari bahan anti air bebas korslet listrik ini nggak lapar, kasih makan dong ya. Nggak pakai rumput atau daging ya, tapi pakai ini. Cukup bayar 25 ribu aja kalau kita pengen kirim cemilan berbahan khusus buat si Dino. Wah, kalau belajarnya asyik begini, si kecil nggak bakalan takut lagi sama dinosaurus ya. Karena sebenarnya anak-anak tuh takut-takut suka, ada yang takut, kadang masuk ada yang takut, tapi lama-lama suka kita perkenalkan, kita edukasi. Terus itu salah satu seninya juga gitu kan, dari anak-anak yang mulainya takut, jadi mau masuk ke dalam, itu kayaknya dapat gitu kita mengedukasi anak-anak gitu. Kedai Noland nggak lengkap kalau nggak nonton show-nya, bos. Seru abis, show ini digelar dua kali dalam sehari. Ada para penari yang beratraksi bersama kawanan Dino berbagai jenis. Ini nih bintang panggungnya, si T-Rex dan Triceratops yang kelihatannya paling sangar. Penonton juga bisa lho berinteraksi langsung sama si Dino, bisa pegang, bahkan foto bareng. Hihihi, Dinonya sadar kamera banget ya, bos. Kalau energi si kecil belum habis juga, bebaskan aja mereka main di playground ini, bos. Bebas main sampai puas deh. Nah, buat mama papa atau kakaknya, bisa coba berpetualang off-ride ke dua pilihan lokasi. Bisa ke hutan Cirorek atau ke kaki Gunung Guntur. Seru nih, bos. Kita bisa membayar 500 ribuan untuk perjalanan menuju kaki Gunung Guntur selama satu setengah jam. Atau 700 ribuan untuk seseruan berkeliling hutan Cirorek selama sekitar tiga jaman. Wih, asli ini sih pengalaman yang susah dilupakan, bos. Viuuh, padat juga ya aktivitas di Dino Land. Udah capek, lapar. Tenang, kita melipir aja ke cafe Dino Land. Tempatnya comfy banget, bos. Harga menunya juga gak mencekik lho, mulai dari 20 ribuan aja. Yang pengen pulang bawa tentengan oleh-oleh, disini juga disediakan lengkap, bos. Jadi, won't stop shopping banget, kan? Nah, meski masih sangat fresh karena baru aja dibuka tahun ini, berbagai rencana pembukaan wahana baru sudah berjejalan di benak Pak Dion, bos. Bicara masalah bisnis wisata, Pak Dion juga harus belajar dikit-dikit, bos. Apalagi Pak Dion tidak punya background apapun soal bisnis wisata, bos. Kita belum punya pengalaman ya, pasti masih tanya sini, sana, sini. Mungkin ternyata tidak sesuai juga nih dengan apa yang terjadi gitu kan. Terus, yang pasti juga materi gitu kan. Mungkin awalnya baju tidak segini, jadi memekak dan sebagainya. Nah, itu suka duka juga di awal pembangunannya. Kalau nyubinya canggih begini, ya nggak heran lah kalau Dino Land udah bisa menarik sampai seribu pengunjung di musim liburan. Mantap kan? Itungan cuannya juga udah kebayang nih, bos. Anggap aja ada seribu pengunjung di setiap akhir pekan dikali harga tiket masuk 65 ribu. Maka artinya 520 juta rupiah masuk tiap bulan, bos. Ingat, bos. Ini baru dari itungan tiket akhir pekan aja ya. Belum termasuk wahana dan pendapatan kafenya. Jadi pastinya lebih dari setengah miliar dong setiap bulannya. Serem-serem sedep nih cuannya, bos. Cuslah, segera ikuti jejak Pak Dion biar kita bisa sama-sama cuan, bos. Halo, bos. Gimana? Udah menikmati sebuah wahana yang ada di Garo Dino Land? Saya sebelumnya nggak punya lho. Sama sekali basic untuk membuka wisata tentang pariwisata ini. Tapi saya berani melakukannya. Kalian nunggu kapan lagi. Yang penting cuan, bos. Bos, suka makan cake dong? Udah biasa dong ya? Atau makan puding aja? Sama nih, B aja. Baru seru tuh kalau cake dan puding dipadukan jadi satu. Wih, emang ada? Ada dong. Yuk kita melipir ke kota Bogor, terus icip puding cake halal pertama di sini. Yes, halal nih, bos. Makin seru kalau sekalian kita pelajari bisnisnya yang dimulai dengan modal 150 ribu aja. Tapi sekarang udah ngembang sampai omsetnya lebih dari 300 juta rupiah per bulan. Seger bener kan cuannya? Hihihi. Saya Nandang Setiawan dan istri saya. Sinta Pembriana. Kami owner kakak puding and cake. Mau tau gimana caranya bikin puding and cake? Yuk ikutin di Cuan Bos. Emang ya, kalau bisnis diawali dari hobi, jadinya bawa hoki bos. Kayak Mas Nandang ini, mengawali usaha ini gara-gara hobinya yang suka merayakan ulang tahun bareng keluarga tercinta. Keseringan Pesta Ulta, jadilah banyak sisa cake ulang tahun yang numpuk di kulkas. Nandang putar otak, eh jadi deh bisnis kakak puding cake ini sebagai alternatif kue ulang tahun yang gak ngebosenin bos. Akhirnya kita coba bikin puding, cake dan kita sajikan di ulang tahun itu, Alhamdulillah responnya habis tuh dalam sekejap gitu. Bahkan orang tua saya yang biasanya gak suka makan cake, bahkan dia habis waktu itu makan cake-nya. Nah dari situ langsung ke pikiran, ah kita buka usaha ini aja nih. Nah gitu aja sih sebetulnya awalnya. Nah karena mayoritas potensi pasar di Indonesia adalah kaum muslim, Nandang pun berburu bahan berkualitas dan halal. Jadi konsumen pun gak perlu worry. Bisnis pun dimulai tahun 2011, puding cake buatan Nandang dan Sita pun mulai diuji ke sejumlah orang terdekat. Ternyata mereka suka, wah makin mantep deh melanjutkan bisnis kuliner ini. Satu modal yang gak boleh ketinggalan kalau mau bikin usaha mandiri adalah cari ilmu bos. Kayak Nandang dan Sita nih yang gak punya pengalaman apapun di dunia perkuean, akhirnya memutuskan ikut cooking class selama beberapa bulan. Setelah Piawai bikin cake pudding yang baik dan benar, kakak pudding cake pun mulai dipasarkan. Modalnya 150 ribu rupiah aja buat beli bahan dan bikin brosur. Tetangga dan teman kerja jadi pelanggan pertamanya. Si pudding cake pun makin punya banyak penggemar karena dipasarkan secara online dengan sistem pre-order. Biar cake puddingnya selalu seger dan baru bos. Kita bisa lihat disini buah-buah yang kita pakai juga fresh sekali. Ini ada beberapa lapisan yang membedakan cake dengan pudding cake kita nih. Ada dari, mulai dari sponge cake yang lembut, ditambah juga ada pudding cake yogurt strawberry dan ada jelly strawberry yang bikin segar. Nah ini yang membedakan antara cake dengan pudding cake. Nah setelah sukses jualan online dengan sistem PO, Nandang pun memutuskan untuk membuka outlet pertamanya. Buat beragam kebutuhan konsumen, ada tiga jenis pudding cake yang bisa anda pilih. Ada pudding cake collection, happy cup pudding dan happy box. Ukurannya juga macam-macam, mulai dari size kecil yang imut buat satu orang, sampai yang good deh ukuran 30x30 cm dan bisa dicemil rame-rame. Harganya mulai dari 17 ribuan aja bos, asik kan? Semua pudding cake ini dibikin baru setiap harinya bos, jadi dijamin fresh dan endul. Setiap hari bos, ada aja yang dateng memborong pudding cake di outlet ini. Wih, aroma cuan terendus kuat nih. Ya Alhamdulillah sekarang omsetnya mencapai 200-300 juta sih per bulan. Pecah banget cuannya bos. Gak salah, Mas Nandang dan Mbak Sita memupuk mimpi dan cita-cita mereka. Kalau ditekuni bener-bener dan ikhtiarnya digaspol, udah pasti deh hasilnya tinggal dipanen bersama. Keat-keatnya dari saya yang pertama, bisnis itu harus bernilai kebermanfaatan. Jadi menurut saya ketika bisnis itu bernilai kebermanfaatan, usia bisnisnya insya Allah akan panjang. Yang kedua tentunya jangan lupa untuk selalu mengencengin doanya. Yang ketiga adalah action oriented, jadi lakukan steppingnya dengan benar gitu. Maksudnya dengan giat, dengan kerja keras itu udah menjadi keharusan. Sepakat Mas Nandang, dengan lantunan doa yang terus didasarkan, pintu-pintu langit akan terbuka. Seperti doa yang hari ini kita panjatkan bersama nih di ulang tahun Transmedia ke-21. Wih lewat puding cake istimewa ini, semoga kesuksesan jadi milik kita semua ya bos. Tetap semangat ya bos, buat anda yang baru memulai usaha. Biar makin cuan kayak Mas Nandang dan Transmedia kita tercinta tentunya. Yang mau bisnis puding cake, yang paling penting adalah bisnis kebermanfaatan. Yang kedua, banyakin doanya. Yang ketiga pastinya harus pantang menyerah. Dan yang paling penting, cuan bos. Hai bos, sebesar-besarnya bisnis yang anda bangun, sukses atau tidaknya juga terletak pada kinerja karyawan anda bos. Kalau karyawannya profesional, dijamin deh bisnis bakal aman sentosa. Nah, makanya sebagai pengusaha, bos semua juga kudu memperhatikan kebahagiaan karyawan. Biar kinerjanya makin ciamik bos. Jadi apa aja ya bentuk support perusahaan biar karyawannya pada happy kayak para kru Transmedia nih. Yang 15 Desember kemarin baru ulang tahun ke-21 bos. Kita bocorin ya bos. Bos, biar karyawan selalu enerjik, kreatif dan tampil keren, bisa lho memberikan tantangan kerja sebagai pemicu semangatnya. Biar gak bosen juga kerjanya bos. Bagi siapa yang berhasil menyelesaikan tantangan, siapin juga dong hadiah yang bisa bikin senyum jadi makin sumringah. Nah, sesekali mengajak tim kita untuk menghadiri pertemuan sosial juga memicu rasa bahagia bos. Gak perlu yang rumit-rumit deh. Sekedar makan siang barengan, atau bikin acara seseruan di luar kantor, bisa bikin otak jadi plong. Oh iya, kegiatan begini juga bikin tim jadi makin kompak lho. Jadi boleh nih, diagendakan rutin bos. Eh iya bos, jalur komunikasi yang sehat dan terbuka juga bikin karyawan merasa bahagia bos. Gimana gak happy kalau keluh kesahnya didengarkan, dan bahkan dibantu mencarikan jalan keluar. Siapa sih yang gak senang kalau curhatannya direspon positif? Paling tidak, hati bisa jadi lega kan bos? Satu lagi bos, pastikan kita bekerja di tengah lingkungan yang saling percaya. Buang jauh-jauh tuh rasa curiga, ragu-ragu, saling jegal, dan aneka jenis perilaku toksik lainnya. Ya, yang namanya tim tuh ya kudu saling support. Biar maju bareng, sukses bareng. Setuju kan bos? Nah, setelah semua kewajiban karyawan dipenuhi, perusahaan juga wajib memenuhi semua kebutuhannya. Ini paling penting dan mendasar nih bos. Mulai dari gaji, asuransi, dan fasilitas pendukung lainnya, bisa banget jadi booster semangat kerja karyawan kan? Jadi, jangan sampai ini dilupakan bos. Memperlakukan karyawan dengan penuh cinta, bisa bikin usaha kita makin jos juga bos. Ingat, merekalah aset kita yang paling berharga. Bayangin aja, kalau nggak ada mereka, apa nggak mandek usaha kita bos? Hihihi, jangan sampai ya. So, kerjasama manis antara perusahaan dan karyawan dijamin bakal bikin cuan bos. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax